Berabad-abad kemudian saat Caesar sudah menjadi legenda, kaum kera telah membentuk klan terpisah di seluruh daratan termasuk klan elang. Dimana tiga kera muda dari klan elang bernama Udin, Ubed, dan Asep pergi mencari telur elang untuk ritual ikatan. Karena memang klan mereka ini melatih elang untuk membantu dalam berburu ikan. Mereka lalu menemukan sarang elang yang baru saja ditinggalkan oleh hinduknya. Namun sayangnya sarang itu hanya terdapat tiga telur, Udin pun memberikan kedua telur itu kepada Asep dan juga Ubed. Sedangkan dirinya akan mencari telur yang lain. Hal ini karena dalam tradisi klan elang. Mereka harus menyisihkan satu telur untuk kelasterian burung puyuh tersebut. Udin kemudian tak sengaja melihat sarang lain yang lokasinya berada di seberang gedung. Udin pun segera naik ke sarang tersebut menggunakan besi, tapi begitu hendak mengambil salah satu telur, hinduk elang datang menyerang Udin. Hingga Udin pun terpleset dan jatuh. Untungnya Udin berhasil berpegangan pada rundung tuhan gedung dan juga mendapatkan satu telur elang. Saat ketiganya hendak pulang ke desa, Udin menyadari kalau selibutnya hilang dari kudanya. Di saat itulah mereka melihat sesosok manusia yang dikenal oleh klan elang sebagai Pak Ling sedang bersembunyi di balik pohon pisang. Asep lalu meneru film manusia tersebut sampai membuatnya lari terbirit-birit ketiganya mengejar manusia itu sampai ke sebuah terwongan di mana manusia meninggalkan selimutnya di semak-semak. Dan dikarenakan ketiganya masih takut, Ubin pun segera mengambil selimut milik Udin dan kemudian memilih untuk pergi ke desa. Sesampanya di desa, terlihatlah kalau klan elang menggunakan elang untuk berburu ikan belanak, Udin berlalu bertemu dengan ibunya bernama Yuli yang meminta Udin untuk menemui ayahnya yang merupakan ketua klan. Udin menemukan ayahnya sedang merawat puluhan elang di atas tower terbengkalai yang mereka jadikan sebagai markas. Udin berbicara dengan ayahnya bernama Pajrin tentang ritual yang akan dirinya lakukan besok pagi. Tapi di tengah pembicaraan Pajrin mencium bau jablai dari selimut milik Udin, Pajrin pun langsung memarahi Udin. Karena berpikir kalau Udin ini pergi keluar hutan dan bertemu dengan Pak Ling. Namun Udin membantahnya sambil mengungkapkan kalau dia tidak keluar dari hutan. Dan justru Pak Ling lah yang menampakkan dirinya di wilayah mereka. Mengetahui hal ini, Pajrin pun memerintahkan beberapa anggota klan untuk pergi ke terowongan guna menakuti Pak Ling tersebut agar keluar dari wilayah mereka. Di malam harinya, saat Udin sedang memperbaiki jemuran, tiba-tiba ia mendengar suara gugur rusukan dari dalam guguknya dan saat ditelusuri ternyata suara itu berasa dari Pajrin. Sebelumnya yang secara langsung menyerang dada Udin lalu pergi melirkan diri. Saat Udin hendak mengejarnya, ia merasakan telas-telas di dadanya yang ternyata itu telur lang yang sudah pecah akibat serangan Pajrin. Mengetahui telur Udin pecah, Asep dan Ubed pun bersedia menunda ritualnya agar Udin bisa mencari telur lagi di lain hari. Namun, Udin yang merupakan putra dari ketua klan tak mau membuat ayahnya malu dan memutuskan untuk pergi mencari telur lang seorang diri di malam itu juga. Singkat cerita, setibanya di tempat yang banyak sarang lang, Udin tak sengaja mendengar suara kera berteriak kesakitan. Udin pun diam-diam mendekati sumber suara tersebut dan betapa ruasnya Udin saat menemukan para anggota klan yang dikirim oleh ayahnya untuk mencari Pajrin telah tewas tertikam benda tajam. Tak lama kemudian, Udin melihat rombongan kera berkuda. Ia lalu bersembunyi di balik semak-semak sambil memperhatikan rombongan kera tersebut yang memakai topeng dan tongkat listrik. Di situlah mereka menemukan selimut Udin yang berbau manusia dan memutuskan untuk mencari manusia tersebut. Namun sayangnya, di sini Udin lupa menyembunyikan kudanya. Sehingga rombongan kera itu memukul kudanya yang memulai berlari kembali ke desa sambil diikuti oleh mereka. Mengetahui klan elang dalam bahaya, Udin pun berlari sekencang mungkin untuk sampai ke desa terlebih dahulu. Namun, begitu ia sampai di sana, Udin mendapati kalau desanya sudah dibakar. Dan anggotanya diserang oleh kelompok kera bertopeng. Udin lalu menemui ibunya yang meminta Udin agar menyelamatkan sang ayah di atas tower. Setelah Udin pergi, kerang musuh berjenis Krolila bernama Apud menyeret Ii dan berteriak nama Cesar. Dia juga meminta rombongannya untuk membawa klan ini ke pemimpin mereka yang disebut sebagai Prokir. Udin kemudian memancat tower dan akhirnya menemukan Ubed yang meminta Udin untuk melepaskan semua elangnya. Namun, begitu semua burung elang terlepas, mereka ditemukan Apud yang secara langsung menyerang Ubed. Melihat ayahnya dipukuli, Udin pun tak tinggal diam dan mencoba menyerang Apud. Tapi, karena Apud jauh lebih kuat, ia pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Apud lalu mengirim Udin jatuh dari menara sebelum akhirnya membunuh Ubed. Di pagi harinya, Udin tersadar dan mendapati dirinya seorang diri di tengah rurung Tuhan rumahnya. Ia pun lalu mengorak-ngarik bangunan dan menemukan tongkat listrik. Udin kemudian melihat burung elang milik ayahnya mencak-mencak di sebelah sana. Dan saat didekati, Udin langsung terkejut melihat ayahnya sudah tewas. Dari situlah, Udin berjanji kepada ayahnya untuk membawa klannya kembali ke desa ini. Setelah memakamkan ayahnya, Udin memutuskan pergi berkuda untuk menemukan klannya sambil membawa tongkat listrik. Saat Udin melintas kota yang dipenuhi oleh tumbuhan, ia tak sengaja menemukan selimut milik ibunya yang artinya rombongan kera bertopeng mengarah ke timur. Dikarenakan hari mulai gelap, Udin pun membakar api unggun untuk menghangatkan tubuhnya. Ia lalu mencoba untuk tidur meski perasaan tak tenang karena takut ada kera lain yang menyerang secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Udin terbangun dan mendapati elang milik ayahnya bernama Aneo di atas kayu. Dari situlah Udin sadar kalau Aneo sedang mengikutinya. Udin lalu mencoba mengikatnya, tapi Aneo gumoh dan mencakar lengannya yang artinya Udin belum pantas untuk memiliki Aneo. Udin kemudian terus melakukan perjalanan sampai akhirnya Udin melihat asap dari atas bukit. Ketika Udin mendekati asap tersebut, ternyata asap itu berasal dari bawah bukit. Yang ternyata bukan bukit, melainkan sebuah bangunan. Dan di saat itulah Udin terjeblos ke bawah. Di dalam sana, Udin bertemu dengan orang kutan Kalimantan bernama Arman yang mengira kalau Udin itni kelompok bertopeng. Namun Udin segera mengungkapkan kalau dirinya adalah korban. Dan sedang mencari klannya yang diculik oleh kera bertopeng. Mendengar hal ini, Arman pun mengajak Udin berteman karena dirinya juga merupakan korban. Dimana seluruh klan kera dibunuh oleh kera bertopeng. Arman menjelaskan bahwa dirinya adalah pengikut kepercayaan Cesar. Arman juga menjelaskan kalau Cesar sebenarnya bukan pemimpin yang jahat. Karena dia tidak akan membunuh sesama kera, tapi seiring berjalannya waktu, banyak kera-kera yang mendominasi kera lain dan kera jahat ini mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan Cesar hanya untuk kepentingannya sendiri. Termasuk pemimpin kelompok kera bertopeng yang menamakan dirinya sebagai prokimus Cesar. Arman lalu memberitahu Udin tentang keyakinan Cesar bahwa nantinya manusia dan kera bisa hidup berdampingan satu sama lain. Dikarenakan Arman tinggal sendirian, ia pun memilih bergabu dengan Udin untuk menemukan klennya. Di tengah perjalanan, Udin memberitahu Arman kalau dirinya adalah klen elang. Di mana klen elang memiliki nyanyian khusus yang mengandalikan burung? Singkat cerita, saat mereka sedang berkemah, keduanya melihat ii wanita sebelumnya yang ternyata mengikuti Udin dari desa. Wanita itu kelaparan, Arman yang baik hati pun memberi buah-buahan ke wanita tersebut. Gak cuma itu, Arman juga meminta Udin untuk meminjamkan selimut ibunya kepada si wanita agar tidak kedinginan. Dan karena wanita itu tidak memiliki nama, Arman pun memberikan nama wanita itu Nana, yang artinya Nana. Saat Arman termolor, Udin berkeliling di sekitar dan menemukan sebuah teleskop langit. Disitulah Udin tak sengaja melihat ke arah teleskop dan langsung terkejut ketika melihat berbagai macam planet di atas sana. Gak lama kemudian, Nana pun datang. Ia lalu melihat ke arah teleskop dan memiliki ekspresi yang sama seperti Udin. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk membawa Nana bergabung dengan Udin mencari klannya. Di tengah perjalanan, mereka lalu tak sengaja melihat kawanan cebrak yang sedang minum di sungai. Di saat itu juga, tiba-tiba mereka melihat sekelompok manusia primitif yang mulai minum serta mandi dari sungai tersebut. Udin pun langsung menangis karena di zaman ini posisi manusia berada di bawah kerat. Mengetahui, kini Nana sudah menemukan kaumnya, Nana pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Sebelum pergi, Arman lalu memberikan Udin kalung bersimbol The Order of Kasbon. Agar Udin bisa memiliki jiwa tanggung jawab dan jiwa seperti Caesar. Begitu Udin mulai berjalan pergi, tiba-tiba Kera Proximus datang dan mulai menangkap manusia-manusia tersebut. Dalam penangkapan itu, Apun melihat Nana dan langsung mengejarnya ke semak-semak. Ketika Nana hampir terpojok oleh kelompok Apun, Nana secara mengejutkan berteriak nama Udin. Udin yang mendengar Nana pun bergegas menyelamatkannya. Melihat Udin kewalahan, Arman juga ikut membantunya. Setelah menjatuhkan Kera bertopeng, ketiganya segera melarikan diri dari tempat tersebut setelah dirasa aman. Mereka lalu melepaskan kudanya, guna menghindari pelacak Apun. Udin dan Arman kemudian mendekati Nana yang mulai berbicara bahasa Sunda. Dan mengatakan bahwa namanya adalah Cemumun. Ketiganya lalu beristirahat di sebuah gua, di mana Mumun mengungkapkan kalau dirinya seorang diri, sedangkan orang tuanya dan kelompoknya telah binasa diserang oleh sekelompok krak. Mumun juga tahu kemana Proximus membawa klan Udin, yaitu ke sebuah banker di tepi pantai. Mumun berjanji akan membawa Udin ke sana. Karena Mumun juga meyakini kalau di sana ada manusia. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan mencari klan Elang. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jembatan yang sepertinya dibangun oleh para krak. Saat ketiganya melintas jembatan tersebut, tiba-tiba Apun dan krak-kraknya muncul mengapung mereka. Serangan itu membuat Mumun terjatuh ke sungai dan tersangkut jaring. Arman pun mencoba menyelamatkan Mumun sedangkan Udin tak berkutik setelah dilumpuhkan oleh Apun. Bukannya selamat bareng, Arman malah bergantian yang tersangkut ke jaring. Apun pun mengambil kesempatan ini dengan memotong jaring tersebut, sehingga Arman hanyut terbawa arus dan dinyatakan meninggal. Udin dan Mumun yang tertangkap kemudian dibawa ke markas Prokimos yang terletak di pinggir pantai, tepatnya di kapat besar terbengkalai. Di sana Udin dilepaskan dan digiring ke sebuah bangker raksasa peninggalan Bapak Ain. Rupa-rupanya Prokimos sengaja menculik beberapa klan hanya untuk dijadikan pekerja guna membuka perangkas tersebut. Namun sampai saat ini Prokimos masih belum bisa membukanya. Di sana Udin lalu bertemu dengan Asep, sedangkan Mumun dibawa ke sebuah kamar di dalam kapal. Di mana di kamar itu, Mumun bertemu dengan seorang manusia berjenis kelamin pria bernama Pak Ling yang bekerja untuk Prokimos. Sona lalu membawa Udin ke ibunya, yang sangat senang bisa melihat putranya lagi, namun kesenangan itu tak bertahan lama, karena Prokimos memerintahkan semua kera untuk berkumpul di depan berangkas. Prokimos kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai seekor raja serta menyebutnya sebagai Caesar, yang saat ini nama Caesar digadang-gadang sebagai nama yang sangat agung. Prokimos pun lalu memerintahkan pekerja kera untuk membuka perangkas itu dengan rantai dan juga puluhan peledak. Namun begitu diledakan, pintu perangkas masih saja tidak bisa dibuka. Hal ini pun membuat Prokimos kesal dan memerintahkan para pekerja untuk membuka bahan peledak lebih banyak lagi. Melihat tingkah laku Prokimos yang seperti raja beneran, Mumun pun meminta penjelasan kepada Pak Ling. Pak Ling mengatakan kalau dulu ia diselamatkan oleh Prokimos, dirinya diserang oleh klan kral lain. Dan sebagai balas budi, Pak Ling bersedia menjadi guru sejarah Prokimos, di mana ia memberitahu cara menjadi Raja Romawi yang kini diterapkan oleh Prokimos. Saat jam makan siang, tiba-tiba Udin kemudian diundang oleh Prokimos untuk makan bersama Mumun dan Pak Ling. Di sana Prokimos menjelaskan bahwa dia berencana untuk berevolusi dan menaklukkan dunia. Ia percaya kalau di dalam perangkas tersebut terdapat sebuah senjata peninggalan manusia yang bisa digunakan sebagai bentuk kekuatannya. Dan alasan Prokimos memburu Mumun karena ia tahu Mumun bukan berasal dari kloni yang bodoh, ia juga menemukan peta di pakaiannya. Ia juga menemukan peta di pakaian Mumun, di mana peta itu menunjukkan lokasi tujuan Mumun yang ternyata adalah perangkas ini. Ia lalu meminta Mumun untuk memberitahu bagaimana cara membuka perangkas tersebut. Tapi tentu saja Mumun menolak. Prokimos lalu membawa Udin ke jendela dan menunjukkan bagaimana dirinya berhasil membangun kerajaan. Prokimos juga memperingatkan Udin bahwa manusia tidak dapat dipercaya ia yakin kalau Mumun adalah manusia yang pintar dan memiliki rencana mengambil sesuatu di dalam perangkas. Suatu itu bakal menjadikan manusia kuat sehingga manusia bisa menyerang balik bang sakra. Selain itu, Prokimos juga mengungkapkan fakta bahwa beberapa bulan yang lalu anak buah Prokimos pernah menemukan Mumun dengan pakaian yang bersih yang sepertinya sedang melakukan sebuah misi. Sore harinya, Udin merenung di pinggir pantai sambil curhat kepada Aneo kalau dirinya sudah gagal membuat klannya kembali ke desa. Namun, saat Udin melihat kalung milik Arman ia langsung ingat kalau Prokimos salah tentang manusia dan mempercayai cesar asli. Kalau suatu saat nanti manusia dan kera akan hidup berdampingan dengan damai. Dari situlah Aneo langsung memilih Udin bersebagai tuannya. Di malam harinya, Udin pergi menemui Mumun dan menanyakan apa yang sebenarnya Mumun rencanakan. Mumun mengatakan bahwa dia sedang mencari sesuatu yang menurutnya seperti buku untuk membantu manusia bisa berkomunikasi lagi. Udin kembali bertanya apakah manusia dan kera bisa hidup berdampingan? Mumun pun mengatakan kalau ia tidak tahu. Tapi yang pasti manusia akan sadar bahwa semua ini berawal dari kesalahan manusia yang telah menciptakan virus mematikan. Mumun lalu mengungkapkan kalau ia tahu cara masuk ke dalam perangkas tersebut. Dan dari situlah Udin dan Mumun bekerjasama untuk mengambil buku dan melepaskan klent elang. Udin kemudian meminta bantuan Sona dan Ubed. Mereka lalu menemui Mumun yang sedang menyiapkan bahan peledak. Setelah semuanya siap, mereka mulai memasangnya di bandungan yang nantinya akan mereka ledakan untuk membuat keributan. Di saat itu juga, Pak Ling datang dan memperingati Mumun agar tidak macam-macam dengan Prokimos. Pak Ling hendak mengadu ke Prokimos. Mumun pun terpaksa mencekik Pak Ling sampai meninggal. Anjir. Hal itu pun membuat Udin terkejut karena Mumun memiliki kemampuan bertarung yang sangat bagus. Setelah semuanya terpasang, Mumun membawa Udin, Cepi dan Ubed ke tebing pinggir laut. Sesampainya di titik lokasi, Mumun meminta mereka untuk memanjat tebing tersebut. Sesampainya di atas tebing, Udin terkejut karena di depannya terdapat saluran udara yang tembus ke berangkas tersebut. Keempatnya lalu masuk ke dalam saluran itu dan tibalah mereka di fasilitas rahasia. Mumun kemudian menyalakan panel listrik yang seketika menghidupkan semua lampu di fasilitas tersebut. Namun sayangnya di fasilitas ini tidak ada manusia. Mumun lalu meminta para kera untuk menunggu. Sedangkan dirinya akan mencari buku yang ia maksud. Selagi Mumun mencari buku, Udin, Asef dan Ubed tak sengaja menemukan buku sejarah dan juga buku kebun binatang. Di mana mereka menemukan deretan gambaran hewan-hewan yang dikandangi termasuk jenis-jenis kera. Dari sinilah Udin mulai dilema karena omongan Prokimos tentang manusia ada benarnya. Mumun akhirnya menemukan apa yang ia cari yang ternyata merupakan kunci pengurayan satelit. Keempatnya lalu memilih keluar melalui pintu berangkas sebagai rencana terakhir mereka. Namun begitu pintu berangkas dibuka, Prokimos dan para kera-nya sudah menunggu mereka sambil menyandara Ibu Udin serta semua anggota klan Elang. Salah satu letnan Prokimos bernama Cepi lalu mendorong pisau ke Sona. Sedangkan Prokimos menuntut agar Mumun mengakui apa rencananya. Seketika itu juga air laut menerjang para kera yang mulai terbawa arus ke dalam bunker. Udin lalu memerintahkan semua anggota klan Elang untuk naik ke atas. Sedangkan dirinya akan menghadapi Apun. Di dalam pertarungan itu Udin menggunakan otak untuk menjebak Apun ke dalam ruangan yang sempit. Sehingga Apun terjebak dan mati tenggelam. Ketika Udin tiba di pintu saluran udara, Prokimos yang ikut dengan klan Elang tiba-tiba menyerang Udin. Prokimos lalu berniat membuat Udin membungkuk sebelum membunuhnya. Udin mulai melantunkan lagu khusus klan Elang untuk mengendalikan Elang yang berterbangan di atas mereka. Seluruh klan Elang juga mengikuti Udin. Dan di saat itulah Aneo mulai menyerang Prokimos. Elang-elang yang lain juga mulai mencakar dan mematuknya sampai Prokimos terjatuh dari atas tebing dan akhirnya mati. Udin lalu memimpin para kera kembali ke rumah mereka dan membangun kembali desa Elang. Di hari berikutnya, Mumun menemui Udin untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Namun tiba-tiba Udin mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Prokimos itu benar. Bahwa manusia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuatan mereka kembali. Meskipun begitu, Udin mengungkapkan kalau para kera akan terus belajar. Sehingga saat manusia mulai pulih, para kera sudah siap untuk menghadapinya. Udin lalu memberikan kalung lembaga kasbennya kepada Mumun agar ingat apa yang kata Erman. Bahwa manusia dan kera bisa hidup berdampingan, Mumun kemudian melakukan perjalanan pulang ke tempat asalnya. Jadi selama ini Prokimos juga benar. Kalau merupakan utusan dari kloni manusia yang menjalankan misi mengambil kunci pengurai satelit. Sesampai tempat asalnya, Mumun memberikan kunci pengurai kepada salah satu kloni yang bernama Korina. Korina lalu membawa kunci itu ke timnya dan menggunakannya untuk mengaktifkan jaringan satelit. Sehingga mereka dapat menghubungi manusia yang masih selamat di muka bumi ini.